Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik I. Kita masih akan lanjutkan bahasan kita tentang teknik-teknik pengintegralan. Kali ini kita akan bahas tentang teknik pengintegralan dengan substitusi trigonometri. Oke, saya sudah tampilkan di sini, tabelnya. Jadi, substitusi trigonometri itu bisa kita lakukan kalau di dalam integran itu terdapat bentuk-bentuk radikal seperti ini. Jadi, akar A kuadrat min X kuadrat, akar A kuadrat plus X kuadrat, atau akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk bentuk yang pertama, ini menggunakan substitusi A sin T. Jadi, X-nya kita ganti dengan A sin T. Kemudian yang kedua, ini dengan A tan T. Dan yang ketiga adalah A secan T. Jadi, ini mesti ingat bentuknya dan cara substitusinya. Tentu saja, sekali lagi bahwa seperti yang sudah sering saya sebutkan di pertemuan atau video sebelumnya, bahwa metode substitusi dilakukan sedemikian rupa sehingga integrannya menjadi mudah kita integralkan, sehingga mirip dengan rumus dasar integral. Baik, kita akan lihat contohnya. Contoh yang pertama, misalnya, hitung integral X kuadrat dibagi dengan akar dari 4 dikurangi X kuadrat. dikurangi X kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, ini bentuk integrannya itu melibatkan akar dari A kuadrat min X kuadrat. Ingat bahwa 4 ini bisa dipandang sebagai bentuk kuadrat. Jadi, 2 kuadrat kan ya? 2 kuadrat. Jadi, mirip dengan nomor 1. Kalau itu, maka substitusinya adalah dengan memisahkan X sama dengan A-nya adalah 2. Berarti kan kalau di sini buat 2 kuadrat ya? Berarti 2 sin T. Ingat, ketika menggunakan substitusi, semua ini harus kita ganti. Kita ganti. X kuadratnya kita ganti. Akar dari 4 min X kuadrat kita ganti. Kemudian DXnya kita ganti. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa DX berarti sama saja dengan turunkan sin terhadap T. Ini cos ya. Berarti 2 cos T DT. Kemudian kita bisa coba gantikan akar dari 4 dikurangi dengan X kuadrat. Berarti kan akar dari ini ya. 4 dikurangi dengan ini kita kuadratkan. Berarti 2 kuadrat adalah 4 kali sin kuadrat T. Sama saja dengan 4 dalam kurung 1 minus sin kuadrat T. Nah, dari identitas trigonometri kita tahu bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat. Sehingga kita bisa langsung akarkan ini kan ya. Akar 4 adalah 2. Akar dari cos kuadrat adalah cos. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa bentuk radikalnya menjadi bentuk seperti ini ya. Kalau misalkan substitusinya adalah sin ya, seperti ini. Nah, tinggal kita gantikan di sini. Maka kita akan dapatkan integral X kuadrat dibagi dengan akar dari 4 min X kuadrat X berarti integral X kuadratnya kita ganti jadi apa? 2 sin T dikuadratkan berarti berarti berapa? 4 sin kuadrat T dibagi dengan akarnya di 2 cos T kan ya? 2 cos T dikalikan dengan dx-nya dx-nya adalah 2 cos T DT 2 cos T DT Sehingga ini sama saja dengan integral 2 cos T dibagi 2 cos T kan ini saling meniadahkan sehingga integral 4 sin kuadrat T atau 4-nya bisa kita keluarkan 4 integral sin kuadrat T DT Nah, untuk integral di sini yang ini sin kuadrat kan tidak juga ada dalam rumus dasarnya kan ya? Karena yang kita tahu dalam rumus dasarnya adalah integral sin T Bagaimana kita bisa percahkan ini? Kita bisa manfaatkan hubungan seperti ini ya cos 2 T itu kan sama dengan cos kuadrat T dikurang apa? sin kuadrat T Nah, dari identitas cos itu kan 1 min sin kuadrat T Kalau 1 min sin kuadrat T min sin kuadrat T berarti 1 min 2 sin kuadrat T sehingga 2 sin kuadrat T itu sama dengan 1 dikurangi cos 2 T gitu kan ya? sehingga sin kuadrat T sehingga sin kuadrat T sama dengan berarti setengah setengah ini setengah kali 1 min cos 2 T jadi sekali lagi bahwa bentuk sin kuadrat T itu tidak ada rumus dasar karena yang ada dalam rumus dasar adalah bentuk integrasi T atau cos T maka kita coba ubah dari hubungan ini sehingga kalau sudah kita ubah menjadi seperti ini ini kan bisa diintegral ini ingat maka kita bisa dapatkan ini saya misalkan saya beri tanda bintang maka tanda bintang ini integral atau 4 integral sin kuadrat T DT bisa kita ganti jadi 4 dikali ini 4 dikali setengah setengah integralkan langsung dengan apa 1 min cos 2 T DT atau berarti sama dengan 2 2 integral 1 itu kan apa terlalu T T kemudian ini cos integranya adalah sin 2 nya turun ke bawah berarti minus setengah sin 2 T tinggal ditambah dengan suatu konstata karena kita variabelnya adalah X maka ini kita coba ganti lagi menjadi X ini kan 2 T 2 T berarti dapatkan tulis 2 T nya sendiri apa nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa X itu kan sama dengan 2 sin T berarti kan sin T nya adalah apa X dibagi 2 berarti T nya adalah arcless sin T nya adalah arcless sin atau sin inverse dari ini arcless dibaca ya arcless sin dari X per 2 jadi berarti kali sin inverse atau arcless X per 2 kemudian minus setengah nah sin 2 T bagaimana sin 2 T nah sin 2 T nya sendiri nah yang kita tahu kan sin T kita bisa ingat juga dari apa namanya dari hubungan trigonometri bahwa sin 2 T itu apa sin 2 T bahwa sin 2 T adalah 2 sin T cos T dan sin T nya adalah X per 2 kita coba gunakan bantuan segitiga kalau ini selanjutnya adalah T maka sin T itu X per 2 berarti X dibagi dengan 2 maka ini adalah akar dari apa 4 atau 2 kuadrat dikurang X kuadrat berarti 4 dikurang X kuadrat sehingga dari sini dengan bantuan ini hubungan ini maka ini berarti sin 2 T itu adalah 2 sin T cos T sin nya sendiri adalah X per 2 jadi setengah dikalikan dengan X per 2 kali cos T cos T cos T itu kan berarti yang ini bagi ini kan ya berarti setengah kali akar setengah kali akar 4 min X kuadrat ada kali 2 nya maaf ini setengah kali 2 sin berarti ada 2 nya sorry ini ada 2 nya kelewat baru tambah dengan apa C ya dengan demikian kita dapatkan dari sini ya jadi ya integral X kuadrat dibagi dengan akar dari 4 min X kuadrat DX sama dengan ini langsung 2 ke sini 2 dikalikan dengan arcless sinus dari X per 2 ini 2 kali ini ini kan jadi 1 ini 1 tapi 2 nya ke sini juga kan ya jadi ini hilang berarti tingkat setengah berarti dikurang X per 2 ya kali akar 4 min X kuadrat ditambah dengan C oke oke itu contoh yang pertama yang melibatkan integran yang berbentuk A kuadrat min X kuadrat baik kita lanjutkan contoh yang berikutnya ya contoh yang kedua misalnya kita ingin menghitung ya jadi hitung integral misalnya 2 X 2 X plus 1 dibagi dengan akar dari X kuadrat plus 9 X ya nah kalau kita perhatikan di sini integrannya ini melibatkan ini melibatkan bentuk X kuadrat plus A kuadrat 9 itu kan 3 kuadrat ya jadi X kuadrat plus A kuadrat maka kalau yang seperti ini pakai substitusi tangan ya jadi kita ganti X nya dengan A tangan X nya A tangan T A nya adalah 3 A ini kan 3 paket 2 ya berarti A paket 2 berarti 3 ya 3 tan T gitu ya berikutnya kita ganti semuanya jadi berarti DX nya adalah turunan dari tangan adalah second kuadrat T kemudian akar dari X kuadrat ditambah dengan 9 itu sama saja dengan akar dari X kuadrat yang diganti X nya dengan ini 3 tan T berarti 9 ya dikuadrat ini 9 tan kuadrat T ditambah dengan 9 atau akar 9 kali ini tan kuadrat plus 1 kan ya atau sahabat dapat kita tulis 1 plus tan kuadrat T dan lagi-lagi dari identitas trigonometri 1 ditambah dengan tan kuadrat T adalah second kuadrat T sehingga ini tidak lain berarti kalau diakarkan 3 second kuadrat masukkan ke sini maka kita dapatkan integral 2X plus 1 dibagi dengan akar dari X kuadrat plus 9 X itu sama dengan integral integral dari 2X ganti aja X nya ya berarti 2 dikalikan dengan 3 tan T berarti langsungnya 6 tan T ditambah dengan 1 dibagi dengan nah ya dibagi dengan 3 second kuadrat T DX nya adalah 3 second kuadrat 3 second kuadrat T DT sehingga ini kita dapatkan HIRS ini jadi apa ini 3 second kuadratnya ini kita coret ya berarti tinggal integral 6 tan T ditambah 1 DT nah bagaimana integral tan T kalau integral yang ini yang satunya mudah lah tan T nya sendiri kita coba hitung kita pisahkan ini anggap saja ini belum selesai kita hitung dulu misalkan integral tan T integral tan T tan itu kan dapat kita ganti ya dengan sin per cos kan ya sin T per cos T ini kita coba karena kita tahu bahwa turunan dari cos adalah sin kita coba dengan substitusi seperti biasa bahwa U sama dengan cos T berarti D U nya adalah turunan dari cos adalah apa sin T D T sehingga integral ini bisa kita ganti jadi integral sin T D T nya kita ganti dengan D U D U per U gitu kan ya nah tidak lain apa tidak lain berarti lon mutlak U ya lon mutlak U plus C atau ini berarti lon U nya adalah cos T ya lon cos jadi integral tan T D T adalah lon mutlak cos T plus C dengan demikian kita akan dapatkan kalau kita kembali ke lihat yang bintang ini berarti integral 2X plus 1 per akar dari X kuadrat plus 9 X ini kan 6 tan T D T 6 tan T 6 tan T berarti 6 kali lon ini ya 6 dikalikan dengan lon mutlak cos T nanti C nya belakangan plus plus integral ini 1 kan ya T kan ya baru plus C ya belum selesai ya karena ini masih X ini T kita lihat cos T itu bagaimana nilainya berapa nilainya atau T berapa nilainya nah untuk T sendiri kita bisa lihat dari sini T nya buatan T sama dengan X per 3 kan ya berarti T nya arc list tangan ya kita terus tan min ya arc list tangan dari X per 3 lalu bagaimana cos nya nah kalau kita sudah tahu tangannya kita bisa gunakan bantuan segitiga ya kita gunakan bantuan segitiga begini karena dari sini kan kita tahu tan T adalah X per 3 jadi kalau ini adalah T tan itu kan X depan dibagi dengan samping tan X per 3 berarti ini adalah akar dari apa 9 ditambah dengan X kuadrat itu kan atau X kuadrat tambah 9 ini pakai Pitagoras saja sehingga kita dapatkan pada akhirnya 6 lon mutlak cos nya nah cos itu kan samping dibagi miring berarti 3 dibagi dengan 3 dibagi dengan akar 9 plus X kuadrat atau X kuadrat plus 9 T nya sendiri adalah tan inverse atau arc list tan X per 3 baru tambah C oke baik ya itu contoh yang kedua kita lihat berikutnya ya contoh yang ketiga ya contoh yang ketiga misalnya hitung integral 1 dibagi dengan T akar T kuadrat minus 9 DT bagaimana ini nah ini bentuk ini mirip dengan bentuk tabel tadi yang ketiga ya jadi kita substitusi T nya dengan second jadi kita ambil T nya tadi kan sebenarnya kalau di rumus tabel kan pakai X tuker aja lah kalau 1 per X ini X kuadrat ini DX boleh saja atau T nya berarti ini kan 9 lagi-lagi ini 3 kuadrat berarti A nya 3 berarti 3 second X Maka DT nya berarti turunan dari second itu apa turunannya second itu adalah 1 per cost 1 per cost jadi kalau coba kita lihat ini bisa kita ganti jadi apa namanya 3 super cost X ya maka atau kita bisa tulis 3 cost X pangkat minus 1 nah kalau diturunkan bisa kita gunakan aturan rantai minus 1 nya pindah ke depan berarti minus 3 kali cos X pangkat minus 2 dikalikan dengan turunan cos adalah minus sin minus sin X sehingga ini sama saja dengan minus 3 kali ini jadi 3 3 sin X 3 sin X per cos kuadrat X nah seper ini bisa kita ganti ini cos X kali cos X sin per cos kan tangan ya sementara seper cos adalah second itu sendiri jadi ini sama dengan 3 second X tan X jadi turunan dari ini turunan dari 3 second X adalah 3 second X tan X ini boleh diapal ya kalau sudah ini jadi turunannya adalah 3 second X tan X oke nah kalau tidak hafal ini ya kita bisa turunkan dari sini ya dari mengat second X adalah seper cos X kemudian berarti T kuadrat ya kita cari ini T kuadrat dikurang 9 ya jadi akar dari T kuadrat dikurang dengan 9 berarti akar dari T ini 3 jadi 9 jadinya ya 9 second kuadrat X minus 9 atau ini 9 ini 9 ya boleh kita buat ini 9 second kuadrat X minus 1 dan dari identitas trigonometri ini tidak lain adalah tangan kuadrat ya jadi ada berarti 3 tangan X diakarkan ya jadi second kuadrat X minus 1 itu adalah tangan kuadrat ya maka kita dapatkan dari sini integral 1 dibagi dengan T akar T kuadrat minus 9 bisa kita ganti bisa kita ganti integral 1 dibagi dengan T nya sendiri adalah 3 second X akar dari T kuadrat minus 9 ini adalah 3 tan ini ya 3 tan X oke kemudian DT nya sendiri apa 3 second X tan X 3 second X saya pindahkan disini tidak cukup saya pindahkan ke sini saja berarti ini ini saya hapus satunya berarti DT nya di sini berarti kan DT nya adalah 3 second X tan X DX gitu ya dan ini ternyata bisa apa bisa dihapus second tan X kan ya 3 nya hilang 1 berarti tinggal 1 per 3 integral 1 per 3 DX tetapi saya siapa adalah 1 per 3 X gitu kan ya plus C kembalikan ke T bagaimana saya mengembalikan ke T nya dari sini bahwa T itu adalah 3 second X berarti second X adalah T per 3 second X adalah T per 3 coba ya jadi dari sini second X T per 3 berarti X nya adalah apa arc second dari T per 3 sehingga ini sama saja dengan 1 per 3 second arc second dari T per 3 ditambah dengan C oke ya jadi itu adalah 3 contoh terkait dengan apa namanya substitusi trigonometri ya substitusi trigonometri oke ya sementara sampai disini saja dahulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih